Hai everyone welcome back again in up and up YouTube channel jadi di video kali ini gua akan ngasih kalian sebuah tutorial yaitu cara membuat detail opener nah contohnya seperti ini Oke jadi langsung saja kita ke dalam Adobe Premiere Pro nah di sini gua sudah punya footage nah jadi untuk footage nya bisa pakai gambar ataupun video ya guys tapi di sini gua pakai gambar nah langkah pertama yaitu kita ke efek kontrol nah di sini kita klik pen tool yang ada di opacity kita akan membuat masking pada gambar pada gambar ini nah misalkan seperti ini ya guys kita gambar seperti ini nah ini untuk contoh aja ya sebenarnya bebas bentuknya seperti apa kemudian mask feedernya ini kita turunkan jadi nol selanjutnya layer ini kita duplikat menjadi dua nah maka akan jadi seperti ini guys setelah itu layer yang dibawah ini kita kembali di mes nah inverted ini kita checklist maka akan jadi seperti ini sekilas masih belum terjadi apa-apa tapi di sini kita sebenarnya sudah memiliki garisnya untuk menganimasikannya nah layer yang bagian atas ini kita klik atau yang kedua ini kita kita klik kemudian kita nyalakan keyframe nya terus kita atur sedemikian mungkin kemudian nah bagian yang termesking ini kita drag ke atas biar nggak kelihatan gitu guys nah maka akan jadi seperti ini nah biar lebih beranimasi kita bawa ke bagian akhir footage dan kita drag agak kebawahan gini jadi agar tetap kelihatan bergerak gitu kemudian layer yang dibawah apa layer yang kedua ini atau yang di atas ini kita nes caranya itu klik kanan terus pilih nes kita enter langsung saja nah untuk membuat masking baru kita klik dua kali pada layer yang terneskin ini guys jadi kita akan buat masking baru nah caranya yaitu layer ini kita duplikat menjadi dua lagi nah kemudian layer yang dibawah ini kita buat masking baru jadi kita habis aja yang masking tadi terus buat masking baru jadi caranya sama ya guys seperti tadi misalkan kita buat seperti ini nah buat seperti ini terus Max Feeder nya kita turunkan jadi nol nah cara menganimasikannya sama kita nyalakan keyframe terus atur sedemikian mungkin dan drag kebawah kita kembali ke dalam layer yang ternes nah disini kita akan menambahkan efek shadow atau bayangan pada kebawah ini kita atur agar tetap kelihatan bergerak gitu walaupun footage nya sudah hampir selesai nah kita kembali ke tampilan awal nah selanjutnya kita ke efek dan cari efek drop shadow kita drag masuk ke dalam layer layer yang ternes nah disini kita akan menambahkan efek shadow atau bayangan pada bagian yang termeskin ya guys jadi agak kelihatan 3D gitu nah caranya yaitu kita duplikat drop shadow jadi ada dua ada dua drop shadow dalam satu layer nah kita duplikat kemudian kita nah disini kita tinggal atur saja ya guys misalkan bayangannya softness nya dan lain sebagainya misalkan kita atur seperti ini nah jadi akan seperti ini guys untuk sementara jadinya akan seperti ini nah selanjutnya nah kedua layer ini kita naikkan seperti ini nah kita akan buat yang namanya color matte caranya yaitu klik new item dan kita pilih color matte nah kita langsung oke aja nah disini gua akan pakai warna putih ya sebagai contohnya kita oke saja langsung drag langsung ke bawah kedua layer ini jadi nah disini kita memiliki background yang berwarna putih selanjutnya kita akan menambahkan eh titel nah sebelum itu kita apa layer yang ternes ini kita naikkan 22 kali ya ya dua kali disini jadi disini kita akan menambahkan eh titel nah misalkan kita tulis seperti ini guys misalkan subscribe jangan lupa subscribe ya jangan lupa subscribe terus kita atur warnanya tergantung selera teman-teman ya guys misalkan kita pakai yang ini nih nah jadi kita langsung drag masuk ke dalam timeline nah persis di bawah layer yang ternestet ini ya guys nah kita akan dapat seperti ini kemudian kita buat color matte baru nah dengan warna yang berbeda jadi kita taruh di bawah titelnya maka akan seperti ini nah di bagian color matte yang ini yang baru ini kita ke opacity lalu pilih yang kotak ini nih yang segi 4 ini kita klik maka akan jadi seperti seperti ini guys nah untuk memudahkan kita kita zoom dulu dan atur seperti ini terus Max Feeder nya kita turunkan jadi nol guys maka akan seperti ini tapi biar lebih menariknya kita turunin opacity nya misalkan kita turunin opacity nya ke 40 coba misalkan nah selanjutnya eh titel dan color matte yang baru ini kita jadikan satu dengan cara next dari kedua layer tersebut maka akan jadi satu nah selanjutnya kita akan menganimasikan eh teks atau titelnya yang subscribe ini guys kita akan menganimasikannya caranya yaitu kita atur posisinya jadi kita tinggal atur aja ya guys disini eh tergantung dari selera teman-teman nah misalkan seperti ini kemudian kita selanjutnya yaitu dari ke semua layer ini kita next jadi satu nah kita render nah hasilnya akan seperti ini guys untuk sementara nah biar lebih jadi menarik kita bisa mainkan scale-nya guys nah misalkan seperti ini ini kan datar-datar aja tuh nah kita bisa mainin scale eh dari layer ini guys misalkan seperti ini dari awal kita taruh misalkan zoom gitu 150 gitu sekalanya terus di keyframe kedua kita taruh normal gitu kan nah selanjutnya di bagian akhir footage kita misalkan naikin menjadi eh 120 misalkan di rotasinya juga misalkan kita mainin misalkan kita naikin jadi ini eh 18 18 lah ya 18 terus kita nyalakan keyframe nya kemudian tinggal kita sesuaiin aja ya guys jadi bebas mau bagaimananya aja sama teman-teman misalkan seperti ini nih nah terus kita render nah maka hasilnya akan seperti ini guys nah jadi seakan-akan awalnya tuh terzoom out gitu ya nah jadi akan menimbulkan efek yang lebih menarik oke guys jadi sekian dulu video tutorial kali ini nah jadi kalau misalkan teman-teman ada yang pengen ditanyakan silahkan komen di bawah dan jangan lupa juga like share dan subscribe channel ini see you guys oke have you guys eh yeah ya 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 Terima kasih.